Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang ini. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa subscribe. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, kita baca bareng-bareng gitu ya, supaya lebih semangat lagi belajarnya. Berapa sudut terkecil yang dibentuk oleh 2 jarum jam yang menunjukkan pukul 17.45? Nah, berarti kita mau cari sudut terkecil gitu ya, dari suatu jam yang ini. Oke, pertama kita harus tahu dulu, untuk jam 17.45 berarti dia itu sama aja dengan jam 5.45 sore gitu ya, kan gitu. Lalu kita akan mengilustrasikan dengan menggambarkan sebuah jam. Nah, di mana? Di sini kan kalau 5.45 berarti posisi jarum panjangnya itu tepat di angka 9 gitu ya. Terus, posisi jarum pendeknya, dia itu bukan pas di angka 5 atau 6, tapi di antara 5 dan 6. Berarti posisinya di sini gitu ya. Nah, lalu kita akan mencari sudut terkecil. Nah, sudut terkecil itu yang mana sih? Jadi yang ini. Nah, ini yang mau ditanyakan pada soal. Nah, untuk mencari sudut terkecilnya, kita bisa menggunakan garis semu. Yaitu, kita akan mengambil garis semu ke angka 12. Nah, gitu ya. Lalu, kita akan mencari sudut dari jarum panjang dan sudut dari jarum pendek dari garis semu yang ada. Nah, untuk jarum panjang berarti dia posisinya dari angka 12 sampai 9. Nah, seperti yang kita tahu, kalau dari 12 ke 1 itu dia 30 derajat. Dari 1 ke 2 dia 30 derajat. Sampai seterusnya, 11 ke 12 itu 30 derajat. Berarti kalau kalian totalkan, total sudut yang ada adalah 360 derajat. Nah, sehingga, karena di sini jarum panjangnya itu pas di angka 9, berarti kita akan mendapatkan jarum panjangnya itu adalah 9 dikali 30 derajat. Sama dengan 270 derajat. Lalu, untuk jarum pendek, kita bisa lihat. Nah, di sini, dia itu tidak pas di posisi 5 ataupun 6. Nah, gitu ya. Dia itu berada di antara 5 dan 6. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal ini, gitu ya. Nah, jadinya untuk mendapatkan nilai dari jarum pendek, yaitu sudutnya, kita akan mengambil angka ini. Jadi, dia itu 5 jam 45 menit. Ibaratnya gitu kan. 5 jam 45 menit. Nah, jadi dia di sini kan 5 jam. Terus, di sini lebihnya itu 45 menit, gitu. Nah, jadi, posisi ini sama saja dengan 5, 45 per 60. Jadi, kita ubah ini ke dalam satuan jam. Nah, di mana proses pengerjaannya sama juga. Kita kalikan angka ini dengan 30 derajat. Karena tadi, untuk langkah 1 jam, dia itu dikali 30 derajat. Nah, jadinya sama dengan 5 tambah ini, kita sederhanakan jadi 3 per 4. Dan ini kita tambah ya, teman-teman. Karena pecahan campuran, kalau misalkan ada A, B per C, sama saja dengan A tambah B per C. Nah, gitu. Terus, dikali 30 derajat. Lalu, kita akan mengkalikan 5 kali 30 derajat, yaitu 150. Terus, 3 per 4 kali 30. Nah, itu 22,5. Nah, gitu. Lalu, kita akan jumlahkan. Hasilnya, itu 172,5. Nah, sehingga kita akan mencari sudut terkecilnya. Dengan mengurangkan jarum panjang dengan jarum pendek. Nah, yaitu 270 derajat dikurang 172,5 derajat. Nah, hasilnya 97,5 derajat. Jadi, jawabannya opsi B. Oke, jawabannya subscribe.